Maraknya kebakaran lahan dan hutan di Jambi akhir-akhir ini membuat aparat pendekat hukum dan masyarakat bekerja ekstra seperti salah satunya upaya kepolisian jajaran Polda Jambi yang saat ini gencar melakukan antisipasi dan pemadaman. Dikatakan oleh Kasubnit Penbas Bithubas Polda Jambi, Kompol Muhammad Abidah Sutiun, Polda Jambi beserta instansi lain serta masyarakat sekitar sedang melakukan upaya antisipasi dan pendagangan dari baraknya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Seperti saat ini, kebakaran lahan di daerah PHL sekitaran Kube Ilir, Buara Jambi telah berhasil dipadamkan tim. Hal ini berdasarkan dari pantauan langsung oleh Wakapolda Jambi, Brigjen Paul Edi Mardianto pada 30 Juli 2024. Selain di daerah Muara Jambi, Wakapolda juga meninjau lokasi di Bayang Lenjir, Sukai Kelab, Buara Jambi. Dan saat ini, api telah berhasil dipadamkan. Lebih lanjut, Kompol Amin menuturkan kepolisian setempat dalam mengantisipasi karhutlah telah melakukan pembuatan kadal pembatas di lokasi kebakaran agar kebakaran tidak meluas ke wilayah Provinsi Jambi lainnya. Diketahui, luas lahan yang terbakar berdasarkan data Polda Jambi yang dipaparkan Kompol Amin seluas kurang lebih 15 hektare. Dan saat ini, Polda Jambi belum menetapkan tersangka atas kebakaran lahan yang terjadi tersebut. Saat ini, setelah dilakukan oleh pengecekan, yang mana api yang berada di wilayah PT. PHL, itu yang sebenarnya Putaran Kompol Amin, Kabupaten Moro Jambi, itu sudah padam. Dan selanjutnya, tadi pagi, pimpinan Bapak Wakapolda didampingi oleh Taroop, Resulti Cipiter, melakukan pengecekan. Ya, melalui budara, yang mana api di wilayah PT. Polda Jambi, itu sudah padam, berhasil dipadamkan, dan dilakukan pengecekan kembali di Desa Muara Bedak, pembuatan Kecamatan Bayi Mincir, yang mana itu adalah perbatasan dengan Kabupaten Moro Jambi, yaitu Kecamatan Jambi, dan di dalam pengecekan, api juga sudah padam. Dan upaya yang dilakukan oleh aparat keempat, yang mana itu dilakukan upaya pembuatan kanal, dan di atas, supaya jangan hati bisa berpindah atau berbakar di wilayah Provinsi Jawa. Kalau luas yang terbakar berapa hektare? Diperkirakan itu lebih kurang 15 hektare.